Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Kita sering mendengar tentang keselamatan yang disediakan Kristus di Kalvari saat dia mati bagi dosa-dosa kita. Namun hanya sedikit pernyataan tentang pelayanan doanya yang terus berlanjut bagi pertumbuhan rohani kita. Sama seperti ketika Yesus berdoa bagi Petrus di tengah godaan yang berat, dia pun kini menjadi pengantara kita di hadapan tahta Bapak. Pekerjaan penting Sang Juru Selamat ini akan terus berlanjut selama kita masih memerlukan pertolongan, penghiburan, dan berkatnya. Robert Murray Meshain, pendeta Skotlandia abad ke-19 yang terkasih menulis, Jika saya dapat mendengar Kristus berdoa bagi saya di kamar sebelah, saya tidak akan takut menghadapi sejuta musuh. Namun jarak tidaklah penting, dia sedang berdoa bagi saya. Pada saat mengalami krisis pribadi yang dalam, saya menyadari kebenaran Ibrani 7 melalui cara yang baru dan indah. Setan sepertinya menyerang saya dari segala arah. Karena itu, saya memohon kepada Tuhan untuk membela saya. Keesokan harinya, masalah itu terselesaikan dan saya tahu bahwa hal tersebut adalah campur tangan Tuhan yang istimewa. Saat itulah saya benar-benar menyadari akan pelayanan Sang Juru Selamat sebagai imam besar. Jika Anda sedang mengalami kesulitan besar, ceritakanlah kepada Yesus. Dia akan mengajukan kebutuhan-kebutuhan Anda kepada Bapak. Melalui pekerjaannya sebagai pengantara, Anda akan beroleh hasil-hasil luar biasa yang hanya dapat dicapai oleh doa-doanya. Oh, Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the world's thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe is played. Dan sing, my soul, my Savior God, today, how great the art, how great the art. Dan sing, my soul, my Savior God, today, how great the art. And when I think that God His Son are sparing, send Him to die, I scarce can take in it. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. And sing, my soul, my Savior God, today, how great the art, how great the art. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Ya Allah yang maha pemurah, di malam ini kami bersyukur atas pengorbanan yang membawa pemulihan bagi kami, yang engkau nyatakan melalui Yesus Kristus. Terima kasih karena dalam kasihmu yang tak terbatas, engkau telah menanggung segala dosa dan sakit kami di kayu salib. Di hadapanmu, kami menyerahkan segala kelemahan dan kebutuhan kami. Bantu kami ya Tuhan untuk hidup dalam kesadaran akan pengorbanan yang engkau lakukan bagi kami, dan berikan kami kekuatan untuk hidup dalam kemenangan atas dosa. Sertai tidur kami malam ini dengan damai dan berikan pemulihan bagi tubuh, jiwa, dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.